Hasil evaluasi sementara pelaksanaan pembelajaran tetap muka di SMA, SMP, SD di Kota Bandar Lampung berjalan baik sesuai skenario. Sepakan uji coba, pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menemukan kasus positif COVID-19 dari lingkungan sekolah. Salah satunya SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hingga sering siang, pihak sekolah masih melaksanakan uji coba pembelajaran tetap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadwal pembelajaran tetap muka di setiap kelasnya dibagi dua gelombang. Setiap pelajar masuk sekolah hanya sebanyak tiga hari dalam sepekan. Sisanya tetap melakukan belajar secara daring. Dari hasil evaluasi kami secara keseluruhan, semuanya telah berjalan dengan baik karena memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk dalam hal sarana-prasarana. Kemudian kesiapan guru juga di dalam menyampaikan materi pembelajaran, semuanya sudah dipersiapkan. Walaupun mungkin ada satu dua orang siswa yang memang belum bisa mengikuti PTM di sekolah, dengan alasan memang orang tuanya belum mengizinkan. Kita akan lihat dulu ya, kita sambil berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Belajar kelas 9 dan kelas 6 di 52 sekolah di kota Bandar Lampung sedang melaksanakan uji coba pembelajaran tetap muka, yang telah dimulai sejak 13 September 2021 lalu. Masa uji coba pembelajaran tetap muka ini akan berlangsung selama satu bulan. Jika ditemukan kasus positif COVID-19 dari lingkungan sekolah, maka pembelajaran tetap muka akan dihentikan sementara. Dan sebaliknya, jika tidak ditemukan kasus positif COVID-19 dari lingkungan sekolah, maka pembelajaran tetap muka akan diberlakukan bagi seluruh siswa secara normal. Jeffrey Arifid melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga di Lampung Utara mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang digelar di salah satu kantor partai politik yang terletak di jalan Raden Intan, Kota Bumi. Vaksinator berasal dari Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan menyediakan 300 dosis vaksin COVID-19. Pendaftaran dilakukan secara luring atau warga langsung mendaftar di lokasi vaksinasi. Syarat mendaftar, disuntik vaksin, warga diminta membawa dua lembar foto kopi KTP dan kartu keluarga, beserta mengaku tidak mengalami efek samping setelah disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi di kantor salah satu partai politik ini bagian dari upaya bergotong royong memberangi COVID-19 di Lampung Utara. Meski hanya digelar sehari saja, namun pelaksanaan vaksinasi serupa diharap pihak penelitia dapat digelar oleh kelompok dan partai politik lain dengan percepatan pemberataan vaksinasi bagi seluruh masyarakat agar masa pandemi segera berakhir. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sebuah proyek pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri atau SDN 28 Kerui sedang dilakukan di dalam hutan kawasan, wilayah Talang Kali Tengah, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Meski masih menjadi polemik, proyek yang menelan biaya hampir 900 juta rupiah dari dana alokasi khusus pendidikan itu tetap dijalankan. Rincian dana pembangunannya adalah 675 juta rupiah untuk tiga lokal dan 200 juta rupiah untuk gedung perpustakaan. Proyek yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan itu, menurut pihak Dinas Kehutanan, pelaksanaannya belum memiliki izin dan sudah sempat diingatkan meski diabaikan. Adakah mungkin pihak Dinas Pendidikan selaku pemilik paket proyek berkoordinasi dengan KPH Pak? Sama sekali tidak ada. Bahkan waktu pas kami menemukan ini kami sudah dibuat untuk mencegah. Berkoordinasi dengan mereka dan pihak pemerintah daerah. Sementara itu pihak Dinas Pendidikan Pesisir Barat berdalih bahwa tanah lokasi pembangunan SD Negeri 28 Kerui sudah menjadi aset Pemkap dari hibah masyarakat meski lokasinya berada di hutan kawasan atau taman nasional. Sekarang itu kelasnya kita berapa minggu yang lewat, kita sudah menjadikan PPKD, itu sudah terdapat sebagai aset daerah. Dibuktikan ada surat hibahnya dari pekor. Di warga sana ada surat hibahnya. Namun saat diteliti ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ternyata surat hibah tidak dilengkapi alas kepemilikan apapun, sehingga meski aset daerah namun belum memiliki legalitas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.